Ratusan relawan ganjar di Yogyakarta menggeruduk kantor Satpol PP Kota Yogyakarta. Mereka memprotes pempecawatan spanduk bergambar ganjar Pranowo saat kunjungan capres nomor urut 3 tersebut di Yogyakarta. Dengan menabur bunga, ratusan relawan ganjar yang tergabung dalam aliansi relawan ganjar Yogyakarta ini menggeruduk kantor Satpol PP Kota Yogyakarta. Dalam orasinya, masa memprotes pencopotan spanduk ganjar Pranowo yang dilakukan Satpol PP bersamaan dengan kunjungan ganjar Pranowo di Yogyakarta pada Kamis kemarin. Bahkan peristiwa pencopotan spanduk ganjar Pranowo juga terjadi di sejumlah daerah, membuat masa aksi bertanya-tanya siapa yang menyuruh mencopot spanduk bergambar ganjar Pranowo itu. Di Yogyakarta, kami juga mohon, entah itu Satpol PP di tingkatan kota, ataupun Satpol PP di tingkatan kecamatan, kalau mohon lepas, ya lepas semuanya. Sehingga tidak ada kesan tebang pilih ketika kita memasang, kita dilepas, yang lainnya itu baru dilepas. Ketika kita tidak memasang, mereka memasang, mereka tidak dilepas. Ini yang menjadi sebuah problem yang ini memang harus dikomunikasikan. Nah, maka sekali lagi kami juga mohon kepada Satpol PP untuk juga melakukan komunikasi koordinasi dengan penelenggara pemiru. Kepala Satpol PP yang menemui masa menyatakan pencopotan spanduk tidak terkait dengan kunjungan ganjar Pranowo. Bahkan dirinya mengaku tidak mendapatkan informasi terkait kedatangan ganjar Pranowo ke kota Yogyakarta. Pencopotan tersebut merupakan kegiatan rutin harian berupa penertiban sesuai perda. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Woki, apakah ini kebetulan atau ada dekengani pusat? Tidak ada. Kami kegiatan rutin harian. Jadi, hari per hari datanya ada di kami, mana saja yang kami tertipkan. Dan kalau melihat data yang ada tadi, kita sampaikan nomor satu pelanggaran seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Sementara itu, masa aksi berharap Satpol PP tidak tebang pilih dalam menegakkan peraturan daerah jelang pemilu 2024 mendatang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.